Ketika kita ingin menjadikan istri kita sebagai bidah dari syurga, maka kitalah yang menjadikannya. Perbaiki kekurangannya, keburukannya, aibnya, segala macam. Kita perbaiki pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 ribu sekian 250 ribuan cemahnya insyaallah dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika hal seperti ini terjadi dengan angka yang semakin naik maka ada sebuah keprihatinan dalam kehidupan kaum muslimin hari ini umumnya di provinsi Aceh khususnya kota Luxmawi ada apa dengan kaum muslimin dan ada apa dengan keluarga kaum muslimin di dalam Islam rumah tangga atau keluarga adalah sebuah lembaga yang sangat terhormat keluarga dan rumah tangga itu adalah sebuah lembaga yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya karena dengan berkeluarga itulah seharusnya orang-orang beriman yang terkumpul dalam sebuah ikatan yang disebut dengan rumah tangga yang diawali oleh ijab kabul pernikahan akan semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan semakin terbuka dan akan semakin terbuka lebar jalan menuju kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan berkeluarga itu memperbanyak penduduk syurga makanya Rasulullah salam memberikan motivasi kepada kita di dalam berkeluarga yang pertama memilih jodoh yang bisa melahirkan yang bisa punya anak yang bisa memiliki keturunan ini motivasi pertama ketika memilih jodoh carilah pasangan yang bisa punya keturunan ini salah satunya di antara motivasi yang banyak lainnya kemudian Rasulullah salam-salam mengatakan perbanyak anak karena aku akan bangga di hadapan para nabi dan rasul di hadapan para penduduk syurga nanti kalau umatku lah yang paling banyak dalam syurga ini memotivasi yang kedua nah kita lihat dari motivasi yang diberikan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa keluarga ini ada sebuah lembaga untuk membuka peluang semakin banyaknya penduduk syurga jadi berkeluarga dalam Islam itu bukan ikut-ikutan bukan asal sudah menikah punya suami punya istri punya anak punya rumah tangga sudah selesai tidak begitu maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan ada aturan main sehingga ketika seseorang sudah berkeluarga maka keseluruhan kebaikan yang ia lakukan dalam keluarga itu akan dinilai ibadah oleh Allah sekecil apapun sesedikit apapun setiap yang baik yang ia lakukan dan itu menyenangkan hati pasangannya maka itu dinilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam bukan hanya ketika mereka terbangun dalam tidur pun akan dinilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga berkeluarga itu kata para ulama ibadah sepanjang hayat sejak ijab kabul terjadi sampai mati memisahkan mereka berbeda dengan ibadah lain dibatasi oleh tutorial ada ruang dan waktu solat ada waktunya ada jumlah rakaatnya diawali dengan takbir diakhiri dengan salam selesai nanti masuk waktu berikutnya baru solat lagi puasa juga ada tutorialnya ada waktunya dari sejak terbit matahari sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari ada harinya ada bulannya ibadah haji juga demikian ada tempatnya bahkan ada waktunya ada ruangnya dibatasi semuanya zakat ada holnya ada nisabnya tapi tidak dengan berkeluarga tidak dibatasi oleh tutorial apapun keseluruhan dari apa yang dilakukan yang merupakan aktivitas dari berkeluarga itu akan dinilai ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya ketika hak terabaikan kewajiban tidak dilaksanakan aturan tidak dimainkan syarat tidak dipenuhi dan kemudian perjalanannya senantiasa menyakiti melukai hati dan jiwa pasangannya maka itu pun akan dicatat sebagai sebuah dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala cemah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu hal yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kepada kita tentang pernikahan itu bahwa ia adalah mitakan walidah di dalam Al-Quran kalimat mitakan walidah itu hanya tiga kali Allah firmankan yang pertama di surah Al-Ahzabah disana Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat tujuh menyatakan a'udzubillah minasyaitanirrajim wa'idh akhazna minnan nabiyyina mitaqahum wa minka wa minnuhi wa ibrahim wa musa wa'isa bani mariam wa akhazna minhum mitaqan galidah bahwa para nabi dan rasul itu disebutkan beberapa nama oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini ibrahim nuh musa a'isa alaihim assalam mereka semua para nabi dan rasul itu adalah ar-rajul mustafa laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk mengemban sebuah amanah untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia dan ada ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kemudian menyebutnya dengan kalimat mitaqan galidah sebuah ikatan perjanjian yang sangat kuat antara Allah dengan para nabi dan rasul dimana mereka diharapkan tidak berkhianat dengan risalah itu mereka harus amanah dengan perjanjian itu sehingga apapun yang disampaikan oleh Allah mereka berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya dan tidak tidak ada nabi dan rasul yang kemudian berkhianat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka semuanya amanah dipegang teguh misakan galidah yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat ini di surah yang sama di dua ayat yang berbeda dengan perjanjian yang juga berbeda yaitu yang pertama pada surah Nisa ayat 154 nah disana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan a'udzubillahimminasyadranirrajim wa rafa'na fauqahum attura bibithaqihim wa qulna lahum mudakhulul babasujjada wa qulna lahum la ta'adu fisabt wa khadna minhum mitaqan walira perjanjian yang diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ahlul kita dengan bani israel tentang ibadah pada hari sabtu perjanjian ini diikat oleh Allah di tur sinai yang Allah berharap mereka bani israel tidak berkhianat amanah berpegang teguh dengan misakan walida antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana para nabi dan rasul yang telah mengikat perjanjian yang mereka amanah dengan misakan walidah tapi yang terjadi kemudian adalah pengkhianatan kebalikan daripada para nabi dan rasul mereka tidak amanah mereka berkhianat dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman dengan kalimat ini pada ayat 21 surah An-Nisa a'udhu billahi minasyaitan ar-rajim wa kaifa ta'khudunahu wa qada afda ba'dukum ila ba'd wa akhazna minkum minta kan ghalidah ikatan perjanjian antara suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan bahwa menikah itu adalah mitakan ghalidah ikatan perjanjian yang sangat kuat atas nama Allah dihadapan Allah antara suami dengan istri di dalam menjalankan tugas amanah dalam sebuah rumah tangga sebagai seorang suami dan ayah sebagai seorang istri dan ibu tidak boleh ada pengkhianatan di dalam maka kemudian suami dan istri ini ayah dan ibu ini tinggal memilih mereka mau jadi amanah sebagaimana para nabi dan rasul atau mereka menjadi pengkhianat sebagaimana Bani Israel dalam perjalanan rumah tangga ini hal yang pertama yang Allah ingatkan kepada kita bahwa pernikahan itu bukan barang mainan bukan asal menikah ikut-ikutan selesai punya suami punya istri punya anak punya rumah ketika ditanya orang udah menikah ini lembaga dimana lembaga ini sangat terhormat dan mulia untuk dibawa ke syurga maka apa yang hilang dari banyaknya kasus perceraian itu walaupun disana dikatakan persoalan ekonomi persoalan ketidakpercayaan persoalan persinglingkuhan dan sebagainya sesungguhnya yang hilang adalah landasan menikahnya itu landasan awal muatan niat awal menikah itu untuk apa ini yang hilang kemudian yang kedua orientasi menikahnya tujuan utama menikah itu untuk apa ini juga hilang nah ketika kedua hal ini hilang maka terombang ambinglah perjalanan rumah tangga dan uniknya dari semua kasus perceraian yang terjadi itu 80% perceraian itu terjadi pada keluarga yang baru berusia di bawah 10 tahun berkeluarga baru punya satu anak dua anak baru 2-3 tahun menikah bercerai dan luar biasanya lagi 70% dari kasus perceraian yang dilaporkan ke mahkamah syariah itu dilakukan oleh perempuan pasah ini hanya 30% dari laki-laki jadi pasangan muda dan dilakukan oleh perempuan kebanyakan jadi benar-benar hilang landasannya hilang semua muatan awal niat menikah itu hilang semua apalagi berbicara tentang orientasi tujuan untuk menikah padahal rasulullah salam juga mengingatkan kita bahwa menikah itu untuk menyempurnakan keimanan separuh dari agama ini ada pada menikah separuh yang lain ada pada bertakwa kepada Allah menyempurnakan keberagamaan kita keislaman kita di dalam menikah bahkan ada sebuah kalimat yang sangat keras rasulullah menyatakan keras kali kalimat bahwa menikah itu adalah sunnahku barang siapa yang membenci sunnahku ini menikah ini dia bukan bagian dari umat sampai begitu Nabi dan Allah juga sudah mengingatkan kita dalam surah tahrim pada ayat 6 bahwa orientasi menikah itu adalah syurga wahai orang-orang yang beriman jaga dirimu pelihara dirimu dan juga anggota keluargamu dari azab api neraka artinya apa bawa ke syurga semua dan itulah cinta puncak cinta manusia itu ada pada pernikahan ketika kita ingin senantiasa berada di puncak maka rawat dan jaga pernikahan itu cinta karena Allah itu adalah ketika kita membawa seluruh orang yang kita cintai itu ke dalam syurga dan kita tidak mau membiarkan mereka berada di luar syurga jika tidak seperti itu maka dusta cintanya di dalam surah ar-rum senantiasa diulang-ulang oleh bapak kepala kawah dalam setiap perhelatan pernikahan ada tiga kalimat yang diulang-ulang selalu mengingatkan kita setiap yang hadir bukan hanya yang menikah ada makna-makna filosofi yang harus kita lihat dibalik tiga kalimat itu kalau makna istilah syar'i dan sebagainya sudah sering kita dengar nah ini makna filosofinya sakinah makna filosofi dari sakinah itu adalah ketika melihat kekurangan dan keburukan ketimpangan aib pada pasangannya namun kemudian ia mampu menjaga lisannya untuk tidak mencelahnya alasannya karena ia mencintainya karena Allah ini makna filosofi mawadda yang sakinah maaf makna filosofi sakinah sementara mawadda makna filosofinya adalah ketika melihat kekurangan keburukan aib ketimpangan kesalahan yang ada pada pasangannya namun ia mampu memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangan dan kesalahan itu dan membuka mata yang lain untuk fokus pada kelebihan dan kebaikan pasangannya jadi kalau sakinah tadi tidak mencelah kalau mawadda kemudian dia lebih melihat kebaikannya karena sesungguhnya kebaikan dan keburukan setiap orang dalam rumah tangga itu pasti selalu banyak baiknya daripada buruknya tidak ada cerita banyak buruknya dan Allah sampaikan itu dalam surah Anissa banyak kebaikan yang Allah ciptakan pada diri setiap orang daripada keburukan sehingga jumlah kebaikan itu pasti selalu lebih banyak daripada keburukan persoalannya kemudian cara pandang sudut pandang kita yang menutup kedua belah mata kita sehingga yang terlihat cuma keburukan nah disini dalam konsep filosofi mawadah tutup sebelah mata yang buruk buka sebelah mata yang baik lihat fokus kebaikannya sembari memperbaiki yang buruk itu nah itu cinta rahmah makna filosofi lainnya adalah ketika mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk kita namanya mau ke syurga ya beramal dan diantara amal paling besar dalam keluarga itu adalah memperbaiki yang buruk kalau dapat langsung baik kita baik istri baik istri baik suami baik langsung dapat baik gak ada bapak adem gitu kita malaikat dan kita menikah bukan dengan malaikat kita manusia pasangan kita manusia ketika kita ingin menjadikan istri kita sebagai bida dari syurga maka kitalah yang menjadikannya perbaiki kekurangannya keburukannya aibnya segala macam kita perbaiki pelan-pelan dan Rasulullah salam memberikan teknis memperbaiki kepada kita bahwa perempuan itu istrimu itu tercipta dari tulang rusuk tulang rusuk itu bengkok jangan terlalu keras engkau mengurutnya patah dia jangan engkau biarkan dia tetap bengkok tapi tetap engkau elus dia sampai kemudian bisa ini kan filosofi sekali bahasa ini amal terbesar kita ada di sana saat kita mendidik membimbing memperbaiki kemudian pada akhirnya berakhir di syurga begitulah cara Islam membuat sebuah konsep dalam rumah dalam berkeluarga dalam pernikahan cemah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bulan ini bulan maulid dan kita senantiasa setiap tahun memperingati maulid saya rasa untuk tahun-tahun seperti ini bukan tahun ini tapi mungkin sampai beberapa tahun ke depan hal yang paling utama untuk dikedepankan dalam setiap peristiwa atau peringatan maulid itu adalah menceritakan kembali bagaimana Rasulullah Rasulullah membina sebuah rumah tangga sebuah keluarga keluarga nabi itu begini sehingga umatnya kita umatnya bisa berteladan kepada keluarga bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami menjadi seorang ayah menjadi seorang kakek bagaimana beliau membina rumah tangganya sehingga lahir sebuah kalimat dari bibir beliau dengan ucapan bayti jannati istri-istri Rasulullah disana ada sosok Khadijah ada Aisyah ada Hafsah ada Umu Salama radiyallahu anhum mereka adalah sosok-sosok istri teladan yang terbaik menjadi bagaimana menjadi seorang istri menjadi seorang ibu menjadi seorang nenek menjadi seorang pedamping bagi nabi salam-salam dalam perjuangan kehidupannya Rasulullah dan keluarganya utuh sampai kepada anak dan cucunya memberikan keteladanan yang terbaik kepada kita untuk bagaimana membina sebuah rumah tangga menjaga komunikasi dan keharmonisan rumah tangga dan bukan hanya sosok keluarga nabi saja yang diperintahkan kepada kita oleh Allah untuk kita meneladaninya ada keluarga Luqman di sana dalam surah Luqman bagaimana sistem pendidikan yang beliau berikan ada keluarga Ibrahim alaihissalam yang setiap Idul Adha diceritakan kepada kita bagaimana menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah sebagaimana rumah tangga Ibrahim alaihissalam ada keluarga Imran ada sosok-sosok para suami para ayah para istri yang ketika mereka mendapati pasangannya tidak baik tapi mereka tetap bisa menjaga kebaikannya dengan terus beramal di dalam rumah tangga mereka maka jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman yang senantiasa meneladani kehidupan Rasulullah s.a.w kasus-kasus perceraian seperti itu tidaklah mudah terjadi persoalan manusiawi ada kesalahan kesalahpahaman kekurangan dosa dan lain sebagainya manusiawi maka tinggal diingatkan kembali bahwa kita menikah karena Allah kita saling mencintai karena Allah dan kita ingin rumah tangga ini diridai oleh Allah yang kemudian pada akhirnya kita mau ke syurga Allah kita bersama sehingga hilang semua yang buruk tidak lagi dilihat yang buruk buruk kebaikan betapa semua orang yang ada dalam rumah kita itu adalah orang-orang baik yang banyak memberikan kontribusi kebaikan maka jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah s.w.t sebagai umat Muhammad s.a.w yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau maka salah satu hal terbesar yang harus kita jaga dalam merawat ini semuanya adalah keluar sebagaimana Rasulullah sangat serius di dalam menjaga dan merawat keluarganya sehingga keluarga yang kita cintai ini akan bersama berkumpul kembali menjadi sebuah keluarga di dalam syurga Allah s.w.t insyaAllah aku lukau lihada wa s-sawfirullah lihwalaikum subhanakallah wa bihamdik ashahadu an la ilah ila an nas-sawfiruka wa natubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh 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 Terima kasih telah menonton